Sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pernah enggak kita bertanya di dalam diri kita Adakah amalan yang membuat Allah itu senang kepada kita? Sehingga Allah itu ketika kita lakukan amalan tersebut Melebihi senang Allah subhanahu wa ta'ala itu daripada senang yang lainnya Jadi terkadang memang tidak terpikir oleh benak kita Tapi ini benar adanya Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. menjelaskan hadis yang dilakukan daripada Anas bin Malik Jadi Rasulullah s.a.w. menjelaskan Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Ketika melihat hambanya itu bertawbat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat senang Sehingga senangnya itu melebihi daripada senang seseorang Yang ketika untanya hilang di tengah padang pasir Terlalu ditemukannya Jadi coba kita bayangkan Unta atau mungkin kita di Indonesia ini kerbau lah Kerbau kita hilang Padahal itu adalah kerbau kita satu-satunya Begitu telah hilang 70 kali minimal dalam sehari semalam Rasulullah s.a.w. bertawbat kepada Allah Maka bagaimana dengan kita insan Yang banyak dosa Tentu minimal Selesai salat lima waktu Kita tetap beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah tetap cinta kepada kita